Ada lampu mobil yang menyala di area parkir ambulan RS Ketayu pada jam 22 Manowebi. Bangunan tua tak berpenghuni selalu identik dengan hal-hal mistis, apalagi jika bangunan tersebut merupakan rumah sakit yang telah lama tidak beroperasi. Tak sedikit cerita horor beredar di kalangan masyarakat terkait arwah gentayangan dan sederet hal-hal gaib yang mengganggu masyarakat. Hal ini yang juga dialami masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ketika melewati salah satu rumah sakit yang sudah tidak beroperasi dan terkenal angker. Ada beberapa mitos yang beredar tentang rumah sakit Kristen, RS Ketayu, Pati, Jawa Tengah, antara lain. Ada pria asal Bandung yang menginap di RS Ketayu selama tiga hari. Saat hendak pulang ke Bandung, pria tersebut ditanya oleh agen di terminal Tayu apakah dia dari RS Ketayu. Agen tersebut menjawab bahwa RS Ketayu tidak dipakai. Ada ibu yang melahirkan dan dirawat di RS Ketayu. Ada lampu mobil yang menyala di area parkir ambulan RS Ketayu pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Rumah sakit tersebut adalah RS Kristen Tayu yang terletak di Kecamatan Tayu dan sudah dibangun sejak tahun 2820 zaman kolonial Belanda atau tepatnya tahun 1933. Pada 2006, daerah Tayu dan sekitarnya mengalami banjir bandang dan memorak porandakan bangunan di wilayah tersebut tak terkecuali RS Ketayu. Tujuh tahun berselang atau tepatnya tahun 2013, RS Ketayu mulai dilanda krisis. Akibatnya ratusan karyawan tidak menerima gaji selama 15 bulan hingga tahun 2015 rumah sakit tersebut tutup. Selama tujuh tahun sejak dinyatakan tutup, bangunan itu berubah menjadi angker. Banyak cerita mistis yang beredar mulai dari sirin mobil ambulan yang berbunyi sendiri, penampakan noni Belanda, dan hal-hal mistis lainnya. Tak sedikit warga percaya di halaman belakang rumah sakit itu ada sebuah makam milik orang Belanda. Kala tim YouTube Cahpati Lur mengunjungi bangunan itu pada 2020, tampak banyak ruangan di rumah sakit yang terbengkalai. Beberapa YouTuber pun memberanikan datang ke tempat itu dan merasakan sendiri seramnya rumah sakit itu. Bahkan hingga kini dari pengakuan warga, mereka tak berani menoleh ke arah RS Ketayu ketika melintas di depan bangunan tersebut. Gukil sih ini cuy. Ya ada eksitensi yang gue rasanya di sini. Dan kita kayak coba untuk ke bagian sini ya teman-teman ya. Karena memang lokasi rumah sakit Tayu ini gak cuma bagian dari... BEEP! Terima kasih.